Intro Oke, jumpa lagi dengan saya Di Om Yuriduan Channel Dan tentunya masih di Youtube.com Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas Tutorial Corel Draw Dan pembahasan kali ini Kita akan membahas Bagaimana cara membuat efek puzzle Pada foto atau gambar Seperti yang terlihat pada monitor Anda Oke, kita mulai saja Bagaimana cara membuatnya Saya buat halaman baru Buat halaman baru di Corel disini Oke, saya buat halaman baru Seperti ini Sebelumnya Saya menggunakan Corel X7 Dan tampilan Corel saya Seperti yang terlihat di monitor Anda Kalaupun tampilan Corel Anda Berbeda dengan Corel yang saya miliki Mungkin bedanya Hanya di tampilan saja Kalau disini saya Ada menu Arrange Mungkin Anda menunya Bukan Arrange tapi Object Nah, cara merubahnya disini Windows Pilih Workspace Nah, mungkin Anda Pilihnya adalah Default Tapi saya pilihnya Klasik Nah, cara merubahnya disini Jadi Anda Jangan bingung Sebelum Anda Meneruskan tutorial ini Bisa Anda rubah dulu tampilan Corel Anda Dengan memilih Klasik Oke, kita mulai saja Berikutnya Anda pilih Rectangle Tool Kita membuat sebuah kotak Kita membuat sebuah kotak Tekan Control pada keyboard Baru kita buat kotak Kenapa saya tekan Control Biar kotaknya ini benar-benar Sama sisi Atau kubus Oke, berikutnya Anda pilih menu Ellipse Atau tool Ellipse Kita buat lingkaran Saya zoom Zoom Bisa tekan Scroll pada Mouse Anda Tekan Control Lagi untuk membuat lingkaran ini Benar-benar bulat Begini Nah, cukup Ganti ke Pick Tool Beser ke sini Pastikan Agak dekat dengan kotaknya Saya zoom lagi Begini Terus berikutnya adalah Pilih Prehand Tool Kita membuat garis bebas Klik di sini Lepas Pastikan bahwa Garis ini benar-benar Lurus Kalau sudah di klik Begini Klik lagi di titik ini Klik Bisa lagi ke sini Klik lagi Klik lagi Kita membuat sebuah garis Seperti ini Nah, klik lagi di titiknya ini Baru ke sini Nah Kenapa saya pakai Prehand Biar kita bisa membuat Garis lurus Dengan mudah Klik lagi di sini Baru klik lagi Pastikan ketemu Di titik awalnya Oke, objek ini Sudah saya buat Seperti ini Kita akan bengkokkan Objek ini Dengan memilih Tool Atau Shape Tool Klik di titik sini Akan muncul Sebuah Option bar Di atas sini Pilih yang ini Convert to Kurpa Atau Anda bisa Klik kanan Convert to Kurpa Terus juga Seperti itu Terus Pilih lagi Yang ini Nah Smooth node Atau 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 Smooth node Nah Seperti ini Ini kita bisa Bengkokkan Pilih Pilih Oh Mohon maaf Tidak perlu Diklik Smooth node Tapi Ini yang panah Ini kita Besar ke sini Saja Ini Begini Nah Ini Kesini Nah Posisi kan Seperti ini Ini Kita geser Seperti ini Nah Kalau sudah Seperti ini Ini kita bisa Geser sedikit Kesini Nah Seperti ini Ganti ke pick tool Ganti ke pick tool Geser Baru Klik kanan Untuk meng-copy Jadi Meng-copy Menggunakan mouse Geser Baru Klik kanan Saat Klik kanan Mouse kirinya Jangan dilepas Terus Ini Posisi ini Kita Balik Dengan menggunakan Mirror Horizontal Seperti ini Klik di titik putihnya ini Bukan titik hitam Klik pahan Geser Tempelkan di titik sini Nah Kalau sudah seperti ini Posisinya Di blok semua Akan muncul Kelompok shaping Di sini Kelompok shaping Di sini Nah Kalau Anda kurang paham Cara menggunakan Kelompok shaping Bisa lihat Video tutorial saya Sebelumnya Tentang Cara menggunakan Kelompok shaping ini Nah Kalau sudah di blok Semua seperti ini Anda pilih Well Well ini Melebur atau Menggabungkan Tiga objek ini Kenapa saya bilang Tiga objek Ini objek pertama Objek kedua Objek ketiga Lingkaran Saya blok semua Seperti ini Lalu saya pilih Well Hasilnya seperti ini Nah Kalau kurang sempurna Seperti ini Hasilnya Kita kembalikan Ctrl Z Kita mainkan Titik ke sini Saya zoom Seperti ini Ganti ke Set tool Klik di sini Titiknya ini Kita keluarkan Sudah sedikit Lalu kita Kembalikan lagi Kesini Nah begitu Baru kita Bok lagi semua Baru kita Well Nah hasilnya Seperti ini Nah ini yang kita Inginkan Oke Sudah jadi seperti ini Baru kita Copy Nah Cara meng-copy nya Kalau misalkan Anda Masih susah Cara menggunakan Klik tahan Geser Baru klik kanan Bisa juga Anda Ctrl C Ctrl V Kita copy dia ya Kita buat Empat Bagian Seperti ini Nah yang ini Kita balik Kita balik Ke arah kanan Ininya Pentolnya Caranya Min 90 Masukkan Min 90 Baru di enter Nah ini Kita posisikan Di garis ini Caranya Klik Titik putihnya Kempelkan di sini Nah Begini dulu Nah ini sama Kita balik juga Min 90 Kita posisikan Di sini Nempel dulu dia Oke Nah ini juga sama Tempel ke Tempel ke Garis kotaknya Kalau sudah seperti ini Kita ratakan Pilih Ini Objek yang paling atas Tekan C Pilih objek yang bawah Pentolnya ini Baru Masih menekan C Baru pilih kotak Nah Tekan C pada keyboard Atau rata tengah Tapi Vertikal Itu maksudnya Saya tekan C Nah Posisinya sudah sempurna Di tengah-tengah Kotak ini Berikutnya adalah Ini lagi Baru tekan Sip Baru Pilih Objek Keduanya Masih menekan Sip Baru pilih Objek kotaknya Tadi kan Kalau vertikal Kita tekan C Kalau yang horizontal Kita tekan E Pada keyboard E saja E Nah ini sudah Posisinya sudah Lurus Tapi Horizontal Berikutnya kita akan Menggabungkan Objek ini Dan objek ini Caranya adalah Pilih objek ini Tekan Sip Pilih objek yang Atas ini Masih menekan Sip Baru pilih kotaknya Gabungkannya mana Kita pilih ya Well Well Menggabungkan Well Nah objeknya tergabung Seperti ini Berikutnya yang ini lagi Pilih objek yang bawah Tekan Sip Pilih objek lagi Yang ini Baru tekan Masih menekan Sip Pilih objek kotak ini Pilih ini yang mana Yang ini Nah Black minus prone Baru saya klik Nah Hasilnya seperti ini Nah berikutnya Baru kita mulai Menduplikat Menduplikat Nah Kita duplikat Kita duplikat ya Pilih objeknya Klik di sudut sini Bukan di sini Tapi di sudut sini Yang putih klik tahap Besar ke sini Nempel dia Baru klik kanan Kita mengkopi Sama lagi Besar lagi Baru klik kanan Nah begini Di blok semua Begini Bisa lagi ke sini Nempelkan Baru klik kanan Nah itu mengkopi Berikutnya lagi Kita buat lagi Objek ini menjadi Empat ya Saya blok semua Seperti ini Duanya ini Seperti ini Seperti yang pada Contoh ini Ada empat Kolom Empat Baris Seperti ini Saya Sebelumnya Ini kita Hapus dulu Karena di bagian Di bagian Sisi Sisi Ini kan Tidak ada Tidak ada Apa namanya Tidak ada Pentol Begini kan Di sisi Kanan kiri Atas bawahnya Ini Nah sininya Berarti ini Kita Kita hapus Ini kita hapus Tidak ada Pentol di sini Di sini tidak ada Di sini tidak ada Di sini tidak ada Nah caranya gimana Pilih Shape tool Klik objeknya Baru di blok seperti ini Baru di Delete Ini sama Blok seperti ini Delete Di objeknya Blok seperti ini Delete Objeknya Blok seperti ini Delete Ini juga Blok Delete Nah ini Saya bawa seperti ini Delete Ini juga Sama Saya bawa seperti ini Delete Saya bawa seperti ini Delete Nah sininya Seperti ini Jadi di sisi Sisi ini Sebenarnya tidak ada Misalnya ini Kita Blok dulu Kita copy dulu Kita tempelkan di sini Baru klik kanan Satu lagi Blok di sini Baru klik kanan Nah hasilnya Seperti ini Kita punya objek Yang sudah Seperti ini Jadi sudah Empat kolom Satu Dua Tiga Empat Empat baris Satu Dua Tiga Empat Nah berikutnya Yang bawah ini Kita hapus semua ini Ganti ke Shape tool Seperti ini Delete Lagi seperti ini Delete Clip dulu Block Relate Clip lagi Block Delete Nah ini adalah hasilnya Baru kita Kasih efek Terkesan Beple Atau Emboss Atau Ada efek tebal Nah seperti yang ini Ini seperti terlihat Kesannya gitu ya Ini seperti Objek ini Terlihat Ini tebal Nah caranya Gimana Membuat efek Beple Atau Emboss Atau Efek tebal Sebelumnya Objek ini Kita pisahkan dulu Kita kasih jarak Misalnya Saya buat seperti ini Saya geser Objeknya Tekan Shift Biar Gesernya Rata Ke kanannya Atau Atau Horizontalnya Seperti ini Saya block Seperti ini Saya geser lagi Tekan Shift Geser dulu Di block Seperti ini Geser dulu Ke kanan Baru tekan Shift Biar rata Nah begini Saya block lagi Seperti ini Geser dulu ke kanan Nah Kalau begini kan Takutnya lepas nih Nggak rata nih Baru tekan Terlihat seperti ini Baru tekan Shift Nah dia akan Rata Seperti ini Ini sama Saya gini Dan lagi Sebesar dulu ke bawah Waktu kan Shift Lagi sama Sebesar dulu ke bawah Waktu kan Shift Nah gitu Sebesar lagi ke bawah Waktu kan Shift Coba Oke Seperti ini Oke kita akan mencoba Membuat efek Tebalnya Sebelumnya Kita block dulu semua Di group Atau Ctrl G Pada keyboard Saya kasih warna aja Saya kasih warna Di group Terus ini kita Copy Ctrl C Ctrl V Atau klik Toolbar disini Ctrl C C Ctrl V Nah ini kita geser Biar penggeserannya Sama Saya gesernya Begini Menggunakan Keyboard Pake anak panah Ke bawah Saya geser Lima kali Tekan Misalkan Segini Satu Dua Tiga Empat Lima Baru ke kanan Sama Satu Dua Tiga Empat Lima Begini Hasilnya Nah baru kita block semua Kita block semua Begini Baru pilih Tombol Trim Atau Trim Ini memotong Trim Nanti Akan terjadi Perpotongan Seperti ini Ini Objek kan Ada dua Objek Ini Objek ini Kalau saya pilih Terus saya geser Objeknya terpotong Seperti ini Terpotong seperti ini Oke ya Saya kembalikan Saya pilih lagi Objek yang Nah objek yang Atasnya Saya tekan lagi Copy Pasta Nah Sekarang kita Biaser objek ini Ke atas Menggunakan panah Lima kali Tekan Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Sini ada objek lagi Tercipta Tadi kan kita Kita copy Baru saya Klik lagi Panah ke Kiri Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Baru kita Trim lagi Trim lagi Caranya trimnya Begini Saya zoom disini Pilih objek yang atas Tekan Sip pada keyboard Pilih objek yang bawah Sini Nah Baru tekan Trim Trim Ini akan terpotong lagi Objeknya Kalau saya geser Begini Nah Objeknya Kalau saya pisah-pisahkan Objeknya itu ada Begini Nah Ini yang kita potong Barusan tadi Nah Begini Itu saya kembalikan Pantai Z Itu ya Saya kembalikan Nah Objek yang ini Saya blok dulu semua Begini Blok semua Saya pindah posisinya ke atas Saya pindah posisinya ke atas Caranya gimana Pilih menu Ring Order To Prone Jadi objek ini di atas Di atas dari objek ini Maksudnya Saya pilih To Prone Objek Setindah ke atas Nah yang ini Yang objek ini tadi Kita geserlah lagi ke sini Nah Dengan titik putih ini Kita geser ke sini Seperti kita kembalikan Oh mohon maaf Sebelumnya Sebelumnya Kita ubah dulu Warnanya Objek yang ini Yang paling atas Kita kasih warna Putih Kan Objek yang ini Yang biru ini Kita kasih warna Hitam Nah begini Saya Waktu kita geser Objek ini Kita tahan Di panah Di titik putihnya Kita tahan Beser ke sini Dan nempel Di sudut sini Kalau tidak nempel Kita ulangi lagi Kesini dia Nah gitu Nah gitu Jadi objek yang biru ini Dia posisinya di bawah Kalau misalkan Anda kurang paham Bagaimana Tentang posisi objek Saya jelaskan dulu Saya punya objek Begini Terus saya punya objek Lagi Warna merah Kalau Anda perhatikan Objek yang paling atas Adalah yang warna merah Cara merubah objek ini Ke atas Pilih objeknya Pilih menu Order Order To Prone Langsung saja ini Begini Saya buat Oke ya Oke Kembali ke Materi kita Nah berikutnya Nah berikutnya adalah Objek yang hitam ini Kita Gabungkan Atau kita group Dengan objek yang putih ini Caranya bagaimana Pilih dulu objeknya Atau kalau misalkan bingung Cara memilihnya Yang ini kita keluarkan lagi Kita keluarkan lagi Nah ini kita block semua Seperti ini Block semua lagi Seperti ini Saya lupa ada yang kelewat Ada yang ditransparankan Berarti pilih objek ini Semua Gini Nah kita group Kita group Perpilih Transparant tool Klik transparent tool Pilihnya ini Yang uniform Uniform Baru 50 Transparantnya 50 poin Oke sudah Pilih transparant Hasilnya Tidak terlalu terak Yang pertama tadi Yang pertama tadi kan hasilnya Hitamnya Benar-benar hitam Tapi kalau kita transparant Pilih uniform 50 Agak transparant Nah berikutnya Yang ini kita kembalikan lagi Posisinya Sini Nah begini Oke ya Begitu Berikutnya Kita gabungkan Kita nempetkan lagi Kita block semua Baru kita ungroup Nah ungroup itu Memecah Tadi yang objek Tergroup Terpecah Jangan pilih ini Ini juga ungroup Cuma ungroupnya Hanya objek yang atas saja Tapi pilih ungroupnya adalah Ini Yang ungroup All object Karena tadi Ini kita punya Tiga objek Tiga objek Kita Kita block semua Baru punya yang ini Ungroup All object Klik Nah Gini Kita block Seperti gini Kita block Kita zoom Ini baru kita Tempelkan Klik disini Star ke sini Nah Oke Sudah Block lagi begini Ungroup lagi Tempelkan lagi Kesini Begitu Block lagi semua Seperti ini Yang bagian bawahnya Zoom lagi Tempelkan Kesini Oke Baru ini Sama Caranya Tempelkan Kesini Ini lagi Sama Tempelkan Kesini Ini juga Sama Tempelkan Kesini Oke Sudah Seperti ini Oke Sudah Seperti ini Nah Baru Objek Yang ini Yang Warna Biru Di Colossi Kesini Begini Nah Kita kembalikan Kita pilih Semua yang warna birunya Cara milihnya Gimana Tidak bisa seperti ini Karena akan terpilih Objek-objek Yang lainnya Yang tadi Yang terpotong Untuk Bebel Emboss Pilih objek ini Satu-satu Tekan Shift Klik Objek Yang berikutnya Sampai Semua objeknya Terpilih Objek Yang birunya Saja Nah Begini Kalau saya geser Hasilnya Begini Yang ini Tidak ikut Saya kembalikan Ctrl Z Baru Di Group Objek yang birunya Saja Di Group Nah Di Group Berikutnya Kita ambil Sebuah foto Yang kita buat Efek puzzle Cara Ngambilnya Di Corel File Import File Import Saya pilih 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 Ini Saya pilih Fotonya Misalkan Bisa foto Ini Atau Samakan Aja Dengan Foto Yang Contohnya Klik 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 Di Sini Tahan Geser Begini Nah Begini Posisinya Potongnya Kita Potong Sedikit Dengan Menggunakan Setul Ini Terblok Dua titik Ini Biasa Kebawah Seperti Nah Begitu Dabin Bawah Juga Sama Dengan Menggunakan Sceptile Juga Besarkan Sini Nah Begini Biasakan Pas Kira-kira Kalau kurang Pas Dibusarkan Sedikit Saja Nah Begini Karena Objek Ini Sudah Tergroup Kita Objek Yang Berwarna Biru Pilih Gambarnya Pilih Menek Effect Pilih Power Clip Lalu Pilih Insert Frame Disini Nah Gambarnya Sudah Masuk Seperti Ini Nah Berikutnya Tinggal Kita Ungroup Lamping Gambar Ini Untuk Membuat Ini Lepas Dari Langkah Nya Berikutnya Klik Objek Sudah Masuk Gambar Ini Baru Pilih Ini Ungroup Nah Klik Ungroup Nah Baru Kita Blok Seperti Ini Biasanya Keluar Sini Nah Keluar Sini Tinggal Kita Klik Lagi Sekali Kita Putar Kemana Gitu Ya Begini Misalkan Nah Ini Posisinya Pindah Ke bagian Atas Posisinya Ini Caranya Rhin Order To Front Nah Ini Ke bagian Atas Mana Lagi Yang Mau Dibuat Dibuat Seperti Ini Jangan Ambil Begini Nanti Yang Ininya Ketinggalan Dibuat Begini Besar Disini Mohon Maaf Posis Posis Besar Disini Terus Lagi Sekali Diputar Begini Terserah Saja Sesuai Dengan Keinginan Misalkan Disini Misalkan Terus Lagi Erring Order To Front Seperti Ini Misalkan Buking Bawah Lagi Saya Bawah Seperti Ini Sebesar Kebawah Seperti Ini Putar Bikit Ini Arring Order To Front Berikutnya Yang Ini Sama Saya Keser Kesini Pilih Ini Adalah Arring Order To Front Ini Biar Aman Dikut Aja Misalkan Note Dikut Aja Secara Dikut Aja Ini Dikut Aja Seperti Efek Kesan Seperti Timbul Kalau Misalkan Garis Ini Terlalu Terang Warnanya Bisa Kita Kurangin Diblock Semua Begini Caranya Tadi Warna Garis Hitam Kita Pilih Yang Agak Hitam Berkurang Sekarang Klik Kanan Di Sini Kita 80% Baru Klik Kanan Mewarnan Garis Klik Kanan Nah Itulah Cara Membuat Efek Puzzle Pada Foto Atau Gambar Dengan Menggunakan Corel Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Dan Jika Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan Lupa Klik Tombol Like Atau Suka Dan Jika Anda Ingin Berlangganan Tutorial Saya Selanjutnya Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Tutorial Saya Selanjutnya Susah Selalu Untuk Anda